Ini kan kita teman-teman milenial BUMN sama dengan mengajak ini ya Teman-teman dari Universitas Kumpri untuk bersih-bersih gitu ya Memang sih belum bisa bersih semua kan banyak banget masalahnya Karena kita tahu sampahnya kan persoalan kota Kota itu pasti usahnya sampah, 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 sampah gitu Jadi kita mau ini aja sebenarnya hanya untuk menteri gitu Supaya orang peduli untuk paling tidak dia mikir untuk buang sampah lah gitu Itu satu, paling hanya kader hari ini semua begitu Tapi ke depan sih kita berharap warga-warga juga punya kesadaran bahwa kalau buang sampah sayang nih Apalagi sekarang kita punya program nih sama pergadaannya Kalau buang sampah bisa diterapkan emas Jadi bisa diterapkan emas Jadi kalau buang sampah buang emas gitu Ini gerakan yang kita bangun Hari ini kita bikin gerakan aja memang tidak besar kecil Tapi paling enggak aja coba diterapkan gitu bang Dan kondisinya tadi bagaimana? Tadi kalau teman-teman sih tadi sampah semua nih Enggak habis juga Banyak banget sampah itu tuh sampah Itu udah tumpuk sampai itu kayak pulau-pulau itu kan sampah ya Tapi ya kalau kita hanya mengharapkan pemerintahan enggak bisa Warga disini makanya kita mengharapkan warganya Warganya yang mau terlibat untuk minimal dia enggak buang sampah gitu Ke sungai gitu Minimal nih gitu Jadi itu akan bisa mengurangi Beredus sampah-sampah yang terbuang di sungai Dan ke depannya ini akan berlanjut terus Pak? Oh kita ini udah ke kota ke-7 Ke-7 Kota ke-7 Kemarin kita di Balikpapan Sebelumnya kita di Palembang Sebelumnya Labuan Bajo Ada 7 udah di Dan besok mungkin minggu depan ada tadi usulan ke Makassar Kita belum tahu Makanya sesis kalian juga nih Kalau jadi kita minggu depan ke Makassar Teman-teman ke Makassar Ayo kita sama-sama Tutup sampah, ambil sampah, bersin sampah gitu Yang baik seperti tadi disampaikan Pak Adia Seberingga Bahwa asalnya ini program BUMN Ini di kota ke-7 di Kota Medan Sebelumnya ada di Balikpapan, Palembang dan sebagainya Ini ujus kepedulian BUMN Untuk ikut serta dalam hikuman kesehatan masyarakat Kemudian dan untuk membersihkan sampah-sampah Dan ini tidak akan Hari ini tidak akan berhenti Tapi akan berlanjut Karena nanti Atas hubungan pelarian Kita akan bekerja sama dengan masyarakat Untuk penuh langsung Membersihkan sampah-sampah yang di sekitar Minimal Minimal mereka wear dulu Kemudian tidak membuang sampah sembarangan Karena masalah sampah di perkotaan Sangat-sangat konflik Sehingga kita perlu ada gerakan Kesaharan untuk kebersihan lingkungan Ini kita mulai dari BUMN Dan kebetulan pegadaian sebagai koordinatornya Dan ini kan sungai Delipa Bisa dibilang cukup panjang nih Apakah ada keselanjutannya Pak? Saya disampaikan nanti Pak Arya Seberingga Bahwasannya nanti Untuk pulau-pulau yang kanatan itu Yang membentuk pulau Kita coba akan pakai alat berat Sehingga nanti akan dituduk Dan tentunya harus dibuang ke tempat sampah Yang memang disediakan oleh pemerintah kota Nah sehingga ada senjata kita Seantara kita yang mempersihkan masyarakat Dan tentunya pemerintah kota di Medan Seperti itu Dan untuk ini Pak Pesannya kepada masyarakat kota Medan apa Pak? Pesannya ya jagalah lingkungan sekitar kita Dari yang kecil dulu Janganlah membuang sampah sembarangan Janganlah sampai sungai Delhi ini Jadikan TPA Tapi harus dibersihkan Harus dirawat Sehingga kebersihan sungai itu Akan terjaga untuk lingkungan masyarakat sekitar Terutama yang tinggal di bantaran Nah itu seperti itu Dan yang terakhir Pak harapan kita ke depannya Bagaimana Pak tentang kebersihan ini? Harapan kita yang terhadapnya kebersihan ini Membuat masyarakat tadi semakin sadar Minimal seperti Pak Ades Sebenarnya katakan Janganlah buang sampah sembarangan Dan kita dari pekerjaan akan mengatakan Mengatasi sampah Demen emas Seperti itu Jadi kami disini ada binaan juga Untuk kembang sampah Dimana kita bisa mengelola sampah Memilih sampah Memilih sampah Menjadi emas Selamat menikmati Selamat menikmati